Intro Ketua DPD Serikandi Hanura Sumbar, Nurul Muflihati mengatakan pembagian takjil ini dilakukan juga bertujuan dalam rangka milat ke-7 DPD Serikandi Hanura yang diperingati minggu lalu. Melalui kegiatan amal ini, Nurul pun berharap Serikandi Hanura semakin mendapat tempat di hati masyarakat sehingga pada Pilek 2019 mendatang, Serikandi Hanura pun punya peran strategis dalam merebut kursi legislatif untuk partai. Kami ingin berbagi takjil di bulan Ramadan ini dalam rangka hari ulang tahun Serikandi Hanura yang ke-7 harapan kami Serikandi Hanura bisa lebih menginspirasi perempuan untuk lebih mandiri, cerdas, dan kreatif. Respon masyarakat sendiri saat pagi-bagi takjil? Alhamdulillah respon masyarakat sangat bergembira sekali ya, antusias sekali menerima takjil ini. Sementara itu, menurut anggota DPRD Provinsi Sumbar dari Partai Hanura, berharap ke depan Serikandi Partai Hanura terus melakukan kegiatan-kegiatan yang dekat dengan masyarakat, salah satunya di bulan Ramadan ini. Tak hanya kepada pengendara, ratusan takjil juga dibagikan kepada puluhan penumpang angkot yang melintas di Jalan Veteran. Bahkan sebagian penumpang angkot maupun pengendara ada yang merebut takjil yang dibagikan Serikandi Hanura. Mudah-mudahan kami berharap ke depan lebih banyak lagi Serikandi Serikandi Hanura yang akan tampil dan bisa duduk di legislatif baik Provinsi maupun Kabupaten Kota. Nah, kegiatan ini salah satu kegiatan yang kami laksanakan mulai dari pusat, dari 34 Provinsi. hari ini waktu yang sama kita mengadakan kegiatan yang sama dalam rangka ulang tahun Serikandi Hanura yang ketujuh. Mudah-mudahan ini membawa berkah kepada masyarakat yang menerima bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dari Padang, Budi Chandra, AINews melaporkan.